Resmi, Witan Sulaiman gabung Persija Jakarta. Pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman bergabung dengan klub peserta Liga 1, 2022-2023, Persija Jakarta. Bergabungnya Witan Sulaiman ke Persija Jakarta diumumkan melalui unggahan di media sosial dan laman resmi klub pada Selasa. Dalam pengumuman itu, pihak klub menjelaskan bahwa Witan Sulaiman adalah pemain terakhir yang didataftarkan Persija Jakarta untuk mengarungi putaran ke-2 Liga 1, 2022-2023. Persija juga mengungkapkan bahwa Witan Sulaiman akan membela macan kemayoran selama 3,5 tahun. Pihak klub berharap Witan Sulaiman yang berposisi sebagai winger mampu menambah daya gedor Persija. Manajemen dan tim pelatih berharap pemain berjulukan Bebisyar, Witan, dapat menambah daya gedor lini serang macan kemayoran agar lebih produktif, tulis Persija. Selamat datang Witan, ayo pertahankan kejayaan Persija, demikian keterangan resmi klub saat mengumumkan kedatangan Witan Sulaiman. Lalu, di tahun 2020, Witan pindah dari PSIM Yogyakarta untuk mencicipi kehidupan sepak bola profesional di Eropa, tepatnya di Liga Serbia bersama FK Ratnik Surdulika. Selama di sana, dia bermain sebanyak dua kali dan mengantongi 71 menit penampilan. Selang satu tahun kemudian, Witan bergabung dengan klub Polandia, Lecia Gedans. Namun, baru setengah musim berjalan, Witan dipinjamkan ke klub asal Slovakia, FK Senika. Catatan Witan di FK Senika pun menonjol. Ia tampil membela klubnya sebanyak 12 kali, mencetak 4 gol, dan 1 asis. Lalu, dari masa peminjamannya di FK Senika pada tanggal 11 Mei tahun 2022, Witan pindah ke klub Slovakia lainnya, yakni AS Trencin. Selama di AS Trencin, Witan bermain sebanyak 14 kali, dengan catatan 4 gol dalam 458 menit bermain.